PULA TIMUR Hari ini saya lagi bersama unit penanganan satwa dari BBK SDA NTT mau menangkap buaya. Kenapa? Karena buaya di sini dianggap meresahkan masyarakat bahkan sampai memakan korbannya. Ikuti jejak saya, jejak terkewala. Korban serangan buaya segitu banyaknya ya. Jadi kalau menurut bapak informasinya sudah beberapa tahun ini buaya memakan banyak korban jiwa terutama manusia. Di sekitar Nusa Tenggara Timur sudah 40 orang. Di pulau timurnya itu sendiri ada 32. Dan kalau di sekitar sini ada 7 orang. Di depan saya sudah ada buayanya, tuh. Gede banget. Teman-teman, target ada. Sini cepat. Mengunci kedua rahang buaya menjadi tahapan pertama. Digunakan tali jenis karmantel statik yang kuat agar mampu mengimbangi kekuatan mulut buaya. Dibutuhkan beberapa orang untuk menahan tubuh reptil amfibi ini agar gerakannya terbatas dan kakinya dapat diikat. Wah, dudukinnya pun aman ya. Jadi sebenarnya penangkapan buaya ini menggunakan jerak itu ada tahap-tahapannya. Pertama itu yang diikat rahangnya bagian atas. Kemudian mulutnya. Baru matanya ditutup. Kemudian tangan dan kakinya. Itu supaya lebih aman ya Pak. Ditutup matanya supaya dia nggak lebih agresif. Seksi. Memeriksa. Masukin Pak. Oke. Ya, jantan ya. Jantan ya ini. Setelah buaya tertangkap sudah diukur panjangnya sekitar 3 meter 7 cm. Dan jenis kelaminnya ini jantan. Kalau buaya jenis kelaminnya nggak bisa dilihat dari luar. Kita harus masukin jari ke dalam sini supaya kalau tahu kalau ini jantan itu seperti ada benjolan. Tapi kalau betina itu nggak ada ya. Karena buaya ini bersifat teritorial, nah ada kemungkinan jantan ini memasuki teritorial buaya lain. Kemudian buaya dominan yang memiliki teritorial itu mengusir dia. Nah mungkin karena dia ketakutan lari ke darat sini. Banyak faktor mengapa buaya menyerang manusia. Buaya bersifat oportunis sehingga sering mencoba semua jenis mangsa. Secara alamiah buaya mencari mangsa yang lebih besar. Nah ini buayanya sudah kita dapetin satu. Lalu akan dibawa ke tempat penampungan sementara. Supaya dia aman, tidak terluka. Biar manusianya pun tidak tersakiti oleh binatang. Dan buayanya sendiri pun tidak disakiti sama orang-orang lain. Dipindahkan ke konservasi, ke tempat yang lebih aman tentunya. Rusaknya habitat alami buaya muara seperti hutan bakau yang dialih fungsikan menjadi lahan permukiman adalah penyebab utama buaya mendatangi wilayah dekat penduduk. Dibutuhkan tanggung jawab bersama agar senantiasa menjaga kelas narian alam. Terima kasih.